Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjelang malam tribuners Kembali dalam program tendangan bebas Edisi pasca pemilu Edisi pertama ya Edisi pertama pasca pemilu Dan ya kita tahu sendiri kan Siapa yang Siapa yang memang belum mengakui Masih meratapi Ada kawan masih meratapi Belum menerima Lagi ke MK mungkin Masalahnya kan MK itu Belum buka dia operasionalnya Belum diumum kan Artinya masih Belum masih lihat gelaget Sudah mau bilang surat Makanya ketidakhirannya aku kemarin Di edisi sebelum ya Persiapan Persiapan Jadi Kita ucapkan selamat ya bang Artinya selamat pemilu Kita berjalan dengan Lancar Itu Siapapun yang menang ya Siapapun menang Walaupun waktu di awal kita Kontok-kontokkan Laga Laga argumennya kan bang Yang penting gak main pising Maseri 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 Enak kali mandang dari lantai atas maseri Yang terpenting misinya ini sekarang kita Tunggu ya Artinya kalau main-main game apa Sabarnya mama udah diteleponi sekarang Coba bayangkan pak Pak Prabowo yang berjanji Awak yang ditagi Coba Halo Halo Mana makan siang nih Oke atur Telepon lah yang punya rumah makan Kak aku yang bayar ya Pokoknya kasih makan siang Tapi seru ya bang ya Seru Banyak kawan luar negeri semua ya Kita mana Gointernasional Gointernasional ya Keren ya Bukan TKI Enggak Malaysia bener lah Malaysia bener Singapura Terutama Malaysia ya Keren apa Di tempat kalian ya Katanya election Pokoknya dari Dari awal sampai akhir Mantap Ternyata di Malaysia gak ada debat Oh gak ada ya Memang pungut-pungut aja Enggak Ngomong ya Jual kecap masing-masing Kayak jualan apa Jualan sabun Kayak kita terakhir Pak Prabowo Sama Pak Anies Di debat Bukan Saling satu di GBK Satu di GSI Oke model gitu Terus aja seperti itu Terus saling menyelekan Saling menjatuhkan ya Kita kan saling serang Dengan argumen Soal Ilmiah Kita ilmiah ya kan Keren punya keren Keren lah pokoknya Apa istilah orang itu bang Pemilunya Surno Part apa Pemilian Pengundian Pengundian Macam Pengundian 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 Tapi pemilu kali ini Sepakat gak bang Kalau kita kaitkan dengan Sepak bola bang Ini banyak Pelak apa Pemain datang dari Samping ini Plying coming from behind Ini istilahnya Coba menurut apa Swing potter Swing potter Ibaratnya itu Apa bang Kalau pemainnya Bukan swing potter Sampai yang menentukan itu Silent majority Silent majority Orang yang slow Diam-diam Ilham Lupanya gak milih Lupanya milih Tapi memang Apa kita bang Tim Penggemar sepak bola Kita pendendam Orangnya bang Betul ya bang Abang ingatkan Kasus dulu bang Kasus 2000 Ada lagunya Berdendam kali memang Penggemar sepak bola Indonesia Itu salah satu Silent majority Itu Betul Betul Mungkin Kita gak bisa Menyimpul Tapi ada arah Juga Tapi Lumayan lah Berjalan lancar Yang tidak berjalan lancar Timnas U23 Persiapan timnas U23 Ini gak berjalan lancar Belum Maksudnya Yang untuk piala Asia Enggak berjalan lancar Kenapa Karena klub-klub Liga 1 Tidak Mau melepas pemainnya Untuk Main di piala Asia Dengan alasan Bahwa ini bukan Gawain FIFA Sejauh ini Tapi yang Pertama menolak Persija Sama Borneo Sudah dua orang Kalau yang klub lain Belum tahu Tapi kan The usual suspect Kalau kita bilang Memang orang ini Yang terus-terusan Kalau Borneo Oke lah Mungkin karena Dia lagi di puncak Ini Butuh pemain-pemain Lagi on fire Persija Kalau Persija Mungkin sesuai dengan Ikutin kalender PIPA Berarti terancamnya Itu karena Tim Apa ya Tim Liganya Mereka gak melepas Pemainnya Misalnya Persija Disitu kan ada Rizky Rido Ada Dunitri Pamungkas Ada Apa siapa Satu lagi Lupa aku Nah itu Dua orang ini Sudah pasti Gak bisa dipanggil Dan SD juga Sudah ancang-ancang Kalau Rizky Rido Ini gak akan Bisa dibawa Dengan alasan Tidak diperbolehat Bukan kalender PIPA Ini berarti kami Berhak untuk Menangan pemain Gak ada sanksi Untuk itu Gak ada Nah kecuali Kecuali ya PSSI Sejak awal-awal Itu memperlakukan Seperti itu Bisa dilihat nih PSSI Ini Ini gak bisa juga ya Karena kan kita Ikut kualifikasi Belum tentu lolos ya Setelah lolos kan Baru tahu Baru tahu bahwa ini Dan mainnya kapan Kan gak tahu juga Betul Agendanya belum tergantung Nanti mainnya tanggal sekian Kalian belum tahu Yang idealnya Ketika tim Nas main Kompetisi libur Harusnya seperti itu Jadi rata-rata Alasan klub itu Menahan pemainnya itu Karena kami punya kepentingan Klub punya pemain penting Tapi kan mereka Ibaratnya kan Gak berbenturan Dengan jadwal Apa itu kan Mantap Oke dari hasil kemenangan Koslar Kalau ini Setiap hari Kopi gratis gak ada ya Gak ada ya Kopi gratis Kalau itu bapaknya gak ada Kalau mau ambil amir Gak ada Pengusaha kopi Kasian semua Cair lah pengusaha kopi Makin membuka Cair di hutang Cair di hutang Nah berarti Ancaman gagal itu Bang Sejauh apa nih bang Biar Ya mungkin Ya kita gak tahu Masih Masih riak-riak Atau gimana Langkahnya Persija Dan Borneo Ini diikuti oleh klub lain Kalau diikuti oleh klub lain Selesai lah tuh ya Barulah Usak latim nasi Indonesia Siapa lagi yang mau main coba Sudahlah abroad Belum tentu Dikasih main Yang abroad itu kan banyak tuh Sembilan Ya kan Ini kalau Mungkin sembilan Sepuluh lah Kalau ditambah si Siapa namanya Gondong Ronaldo Kuateh Misalnya kan Itu abroad juga kan Mana tahu dipanggil Mana tahu Itu ada sekuluh Kalau sepuluh-sepuluhnya Gak bisa dipanggil Kan gawat Terpaksa alternatif Adalah Memakai pemain Liga 1 Iya kan Memakai pemain Liga 1 Nah kalau pemain Liga 1 Juga gak boleh Pake Siapa Bawa pemain siapa Coba Mau main Korea Mainkan Dan ini Levelnya Piala Asia Bukan AFF ya Piala Asia Turnamen resmi Dan ini adalah Turnamen Memang bukan Agak lucu juga Sebenarnya Ini turnamen Untuk kualifikasi Olimpik 2020 Di Paris Di Paris Tahun ini juga ya 2024 Tahun ini Kualifikasi Olimpiknya adalah Kalender pipa Masuk kalender pipa Walaupun grade-nya grade B Kalau tidak Aku tidak salah Itu grade B Tapi dia kalender pipa Turnamen yang Goalnya itu Kalender pipa Kualifikasinya Kalender pipa Kan Gawat Iya kan Bisa Akhirnya Klub itu bisa menolak Sebenarnya Bayangin Kalau misalnya Abroad gak dikasih Liga 1 Gak dikasih Apa pakai Pemain Liga 2 Pemain PSMS Yang main Misalnya Siapa tuh Pemain PSMS Siapa Rahmat Ilahi Rahmat Ilahi Misalnya Misalnya Itu kan di wala 23 kan Umurnya 22 kalau gak salah Rahmat Ilahi Tim nasional Main di Qatar Tamanan Mungkinnya Mungkul-mungkul gitu Tapi siapa tau Siapa Terus pemain PSDS Wah yang main Kayak gitu lah PSDS Yang udah Liga nya udah bubar Gak itu pun Sintayan pun Ah udahlah Kasih aja lah Ke Nova Arianto Tapi itu pun masih ada challenge juga kan Bang Kalau disetujuin sama Klub SMS Sama Dili Tertar Mungkin kan Enggak Itu pasti Karena kan Liga nya gak main lagi Oh iya Udah pubar Udah selesai ya Ya Asia nya mulai Mei apa April Bang April April ya April udah selesai tuh Final Liga 2 Liga 2 ya Yang PSMS tetap bertahan Kalau di luar negeri ya Jun Mei baru selesai Ini ya Kompetisi nya ya Nanggung memang ya Jadi melihat situasi Melihat situasi kayak gini Bang Sintayong ada alternatif apa nih Kalau menurut Kalau menurut yang Abang Pantau Aku sekarang aja Kalau aku menjadi Sintayong aku bingung Bingung juga ya Gimana ini Sementara Wak Lawan Qatar Lawan Jordania Lawan Australia Dia sudah terlanjur Memberikan Angin juga Target Bahwa target kami ini Juara 8 besar 8 besar Bahkan kata dia Kalau pemain kami lengkap semua Saya berani targetkan semi-pinal Kalau pemain kami lengkap semua Nah ini apa yang lengkap Satu pun tak bisa dipakai Tadi Jawa cemana Rizky Ridho gak main Kemudian si Siapa tuh Doni Tripamungkas gak main Hoki Caraka bisa gak main Ramadhan Sananta bisa gak main Kan kacau Gimana kita mau Kalau kita masuk 4 besar Lolos olimpik ya Bang Lolos olimpik Kalau masuk semi-pinal Itu lolos olimpiade Pas harusnya nih Momennya nih Kan lagi mbak Momen-momen kita lagi Bagus-bagusnya Generasi U23-nya Brajir gak lolos loh Brajir gak lolos olimpiade Kalau sama Argentina Untuk piala Untuk olimpiade Bahkan dia juara 2016 dia juara Juara olimpiade nya Pertahit 2020 ya 2020 dia juara 2016 dia juara Brajir Eh ini mana gak lolos Jika anak-anak Tahan gak bisa masuk Gak otomatis masuk ya Harus seleksi lagi Harus kualifikasi Kalahnya Argentina kemarin 1-0 Nah Messi katanya Olimpik mau dimainkan Gak bisa Senior itu Senior boleh ya Tiga ya batasnya Nanti Indonesia memainkan Tom Haye Tom Haye Jairo ya Jairo Jairo baru mau dimasukkan Ada pemain baru Indonesia Jairo Raduwal Pemain dari Crystal Palace Liga Inggris Grade A kali itu Ini grade A banget Kalau kata anak Jakarta Grade A banget memang Dia pemain tim Nas Belanda Udah main tiga kali Untuk tim Nas Belanda Senior Tapi masih boli Indonesia jago mencari celah Ternyata Jadi orang bilang kan Kalau Sudah main di tim Nas Senior Itu tidak bisa lagi Diambil Untuk Memperkuat negara lain Ternyata bisa loh Ada celah ya Luar biasa ya Itu pakai pengecara mana itu Enggak Ada dalam poin pipa Dalam peraturan pipa Ada Satu Ya kan Pemain tersebut Sudah bermain Di Untuk Satu negara Tetapi Bukan di Turnamen Grade A Oh Disitu celahnya Turnamen grade A itu Piala dunia Ya Piala Eropa Piala Copa Amerika Piala Asia Piala Afrika Dengan catatan Ini Partai Apa Putaran final Kayak kita kemarin Jadi Sebangsa Struik Jenner itu Gak bisa lagi Diambil Belanda Karena dia sudah bermain Di satu turnamen Grade A Piala Asia Si Redwall Bermain di Kualifikasi Masih di kualifikasi Bukan di putaran Penyisihannya Masih ya Tiga kali dia main Tiga kali pemain inti Di penyisian itu Ada hal lain Bahwa disebut Bisa diambil Kalau dia hanya Duduk di bangku candangan Itu walaupun dia main Di apa Tapi dia duduk di bangku candangan Gak bermain di lapangan Itu bisa diambil Nah ini kawan ini Main dari babak pertama Sampai selesai Sampai selesai main Tiga kali Betul Tapi di kualifikasi Kualifikasi Belum termasuk Greta Itu satu Kualifikasi Itu satu Yang kedua Pemain Tidak boleh diambil Ketika dia memperkuat Tim nasional itu Pada usia 21 ke atas Dia memperkuat itu Umurnya 19 Berarti dua celah Berarti dua celah ya Dua celah ya Betul Sudah lolos dua Ini ya kan Sudah lolos dua Bisa diambil Sekarang PSC lagi Katanya semalam sih Arya Arya waktu Sino Lingga Waktu podcast sama Coach Justin Kayaknya dia kelepasan ngomong Ini Sintayong sekarang Lagi di Arpa Katanya Lagi lihat permainan Katanya gitu Ya aduh Jadi terlapakan Saya katanya Pokoknya gitulah Katanya Aku rasa Sintayong lagi Nonton Liga Inggris Nengok Crystal Palace main Caranya dimainkan Ya cuman Kalaupun dia bisa main Tapi kita pun Gak ada yang dimainkan Sama juga kan Ya itu Ya Kalau Kalau pemain Grade A seperti itu Ya pastinya untuk Kedepan Kualifikasi Piala dunia lah Piala dunia Piala Asia Kualifikasi yang Grade A lah Kalau AFF Gapain dipanggil Alhamdulillah itu Kasih aja lah Yang jarang menit bermain Tapi dengan Status dia dengan Belanda gimana bang Udah Resmi Istilahnya Pisa atau gimana Sehingga kita mau Masih warga negara Belanda Satu Karena kan Belum dinaturalisasi Nah kemudian Nanti ketika Dia sudah dinaturalisasi Dia jadi warga negara Indonesia Asosiasi Perpindahan Federasi Jadi Dia PSSI datang ke Belanda Ke KNVB Untuk mengurus itu Perpindahan Ya udah sekarang Udah bolak-balik aja Gak ada biaya ini ya Gak ada biaya-biaya Kalau datang PSSI Ah lah Kalian lagi Gak ada biaya Siapa lagi yang boleh pindah Mudah bolak-balik Gak teringat aku Liga Asosiasi Belanda itu Gak minta retribusi Kurasa ada Asli ada ya Pasti ada Perpindahan itu Uang atmosiasi pasti ada Peng tintanya kali ya Uang ketik Uang ketik Uang ketik Pasti ada Uang ketiknya Adalah ya Kan gak mungkin mau gratisan aja Wah kalian mau kalian cobot Semua pemain-pemain Belanda Masa gak ada pengertian kalian katanya Ya sebenarnya bukan begininya Kalau Kalau Dia Orang berpindah ke warga negaraan Kan Apa namanya ya Hak orang Hak ya Artinya kan dibalikin ke si pemain itu tadi kan Mau pindah atau gak Yang perlu administrasi adalah Antar federasi Cuma memang menariknya Aturan-aturan yang diterapkan Pipa itu Masih bisa dicongkil ya Artinya Bisa dilihat Ada celah-celah seperti itu Diogo Costa dulu Diogo Costa Brazil Memperkuat Argentina Spanyol Atletico Madrid Memperkuat ini Timnas Spanyol Timnas Spanyol Banyak tuh dulu si Siapa dulu pemain Mauro Camoranesi Di Di Itali kan Memain Argentina Main timnas Timnas Argentina muda Abis itu main di timnas Itali Bisa Bahkan ada yang lucu Abang adik Buateng Satu main di Swiss Satu main di Negara asalnya sana Prince Boateng Prince Boateng sama Sama apa Siapa nama adiknya Pokbal itu Keluarga Pokbal itu Bisa jadi juga Pokbal kan Satu Perancis Satu di Ado Jair Di Senegal Eh mana ya Negara asal dia Tapi sah-sah aja Sah-sah aja Cepatnya yang Orang luar itu kan seperti itu Amaknya Warganya Warga ini Jadi kalau Alternatif nanti Sintayong Akhirnya Berhadapan dengan Persoalan Tidak dikasihnya Pemain Timnas ini Tidak diperpanjang Kontak Sintayong Nih Peran Peran erik gimana Bang Peran erik gimana Bang disitu Apa perlu dia kasih Ketegasan ke Pemilik klub Ataupun ke Manajemen klub Bisa aja PSSI melobi Bahwa ini Ini memang bukan Termasuk bela negara ini Kan bisa dijudulkan Ini bukan Konteksnya Bukan Ini Turnamen Ini Apa dibilangnya Tidak Bukan merupakan Kalender pipa Tapi golnya Ini kan kalender pipa Nanti ini ke olimpiade Ini kepentingan yang lebih besar Untuk meyakinkan mereka Iya Kalau kita lolos Mupinan kita lolos Olimpiade Tolonglah dibantu Misalnya Seperti itu Sampai lagi Masukkan Masuk roadmap Indonesia Mas 2045 Makin jelas Masuk ini Dalam program Pak Prabowo Dengar nama Prabowo Goyang Iya Iya Bisa jadi Atau ditandain ya kan bang Iya oke Agak-agak sikit Kasih Apa Ibaran ancaman Sikit ya kan bang Tandai kalian ya Tapi kurasa gak sampai Se ekstrim itu lah ya kan bang Iya Pasti ada solusi lah Ancamannya itu yang gak Tapi Tapi pasti ada lobby lah Betul Betul Dan memang Eric Toyer harus turun tangan kan Terutama kalau menurutku Ke abroad ya Ke abroad Ke abroad itu kan Kalau kita lihat sekarang Yang menjadi Pemain inti itu Tapi rata-rata Pemain inti Ini kan bukan Bukan di tim utama ya Sebenarnya mereka Walaupun Ibarjener Katanya sudah masuk Ke tim utama Dari Ultrek Walaupun gak main Dia pemain inti di Tim nas Di Ultrek U23nya Di Jong Ultrek Dia pemain inti Si Si Siapa Siapa namanya Struik juga seperti itu Pemain inti di 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 U23nya U23nya Kalau di tim utama Mereka kan cadangan semua Si Siapa Malah kapten Justin Haptar itu Kaptennya U23nya Warford Henton Wanderers ya kan Dia Sudah bermain di Apa Di tim inti Promosi tim inti Cuma masih Camat lah Camat Cadangan mati Camat Waktu lawan Arsenal Arsenal main di Main di Stadion Emir Enfield Emirates Enfield Ganti Enfield apa ya Liverpool Sering tebal bali Emirates Etihad Emirates Ada dia Duduk dia Mati ya Menonton Menonton Camat Cuma lawannya Arsenal loh Arsenal Arsenal Wopelholm Di Big match Liga Inggris Sudah Berada di situ Persoalannya Apakah ini Anak-anak ini Nanti Dilepas oleh Klubnya Masing-masing Ini Sedang Gawat-gawatnya Ini Si Apa kan sekarang Dipinjamkan Tuh Si Erkan Bagot Ke Bristol Bristol itu Liga 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 Masalah Yang penting Dia main Sering main Makin Dikasih PSS Ini Tidak Padahal tingkat 3 levelnya Tidak Tingkat 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 Inggris Inggris Tingkat 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 Inggris Lebih bagus Liga Liga ini ya dalam pantauan PSSI tapi kayaknya tidak terlalu banyak tidak terlalu signifikan kayak kemarin ya karena yang dua saja sekarang belum di belum jelas belum dilantik malah kayaknya belum disidang DPR Tom Haya sama Ragnar Orot Mangun ini belum itu kalau disidang apa ya belum juga Natan persidangannya itu kira-kira apa tuh Bang ya kemarin kan kita nonton langsungnya ya maksudnya apa yang dipertegas disitu ya bahwa DPR ini mempertanyakan ini seriusnya kok kan gitu ya kenapa harus di naturalisasi apa kepentingannya dinaturalisasi orangnya aman tidak kalau dinaturalisasi oh betul-betul jadi apa ya intelijen ya oh perlu sampai se-detail itu ya jangan-jangan mata-mata dari negeri dari sepak bola apa semua tapi mana ada Mak Malik mana ada yang mau mengakui Bang sama kayak Mas Heri kemarin nggak pernah mau mengakui tapi kan kita bisa lihat rekam jejaknya ini bener-bener tapi dia akan dia ada hak jawab juga kan si pemain itu tersebut ada ketika disidang ataupun kita sudah diwawancara dulu sama Pak Sesi ya Indonesia secara politik itu kan harus di harus diselidiki harus hati-hati juga ya untuk menarik-menarik abroad ini menganut paham sosialis dan dengan dia radikal gitu tapi ini sepak bola loh Bang ada juga sepak bola berkaitan dengan itu masuk ke ranah-ranah gitu banyak pemain bola yang seperti itu ada pemain bola yang selebrasi dengan gaya ada memang pernah kayak seperti itu yang bobol-bobosannya ternyata dia ada terselubung tapi paling tidak itu sebagai SOP nya lah ya semuanya cinta tanah air cinta Indonesia kayak siapa sekarang udah bahasa Indonesia aja dia kemana-mana ya bapak. Sandy Walls. Sandy Walls yah halo.. eh dia ikut? terlihat itu enggak faam karena dia paling antusias ya kan? biung dan milih siapa gak? jam 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 Mas Silino masih orang Indonesia banget, jam karet. Mas Silino, kamu jadi jam segini kan? Kenapa baru datang kan? Mas Silino masih di sini wajah. Always late. Oh, kamu always late kan? Oh, 15-15 kok selamanya. Wajah, jam 2-4 jam 2 udah datang. Sekarang udah masih Indonesia. Tapi memang terkait dengan abroad yang baru dinaturalisasi, Maksudnya yang udah kebangsaan Indonesia tuh antusiasmenya ngeri kali ya Bang ya? Sangat-sangat antusias kali. Apa nih ya? Ya ibaratnya kan mungkin election yang sedemokratis Indonesia saat ini mungkin yang paling masif itu ya Indonesia ya kan? Kira-kira nanti yang nyobrol Snodol Pak? Yang jelas pesanan Pak Erick lah. Maksudnya pesanan Pak Erick itu. Maman nggak kan gitu? Bapak Erick, siapa ini kira-kira? Saya nggak kenalnya nih. Udah yang tengah aja. Tapi memang Bang nggak bisa kita pungkiri juga Bang. Faktor kedekatan tadi itu Bang. Ya nggak usah lah jauh-jauh kayak di keluarga kita aja lah. Ya terutama omak kita ya kan. Misalnya kita masih di dalam ranah kebingungan ini. Mak apa nih Mak? Eh udah, kau pilih aja yang ini. Kan ada faktor kedekatan tadi. Banyak tuh Bang. Banyak tuh Bang. Maman yang udah di TikTok. Asal apa? Yang setelah sehari setelah peminang. Pas setelah perhitungan lah ya. Setelah perhitungan lah ya. Setelah mulai perhitungan quick count dan kelihatan siapa yang unggul. Kan banyak tuh yang anak-anak joget di depan bawa aja. Tapi memang disitulah keunggulan di Indonesia itu ya Bang. Demokrasi. Demokrasi tadi. Tapi memang lebih suruh demokrasi. Tapi aku dibandingkan 2019. Lebih enjoy ya Bang. Lebih enjoy ya Bang. Mungkin ya bawaan dari pemainnya Bang. Bahkan ketika di TPS itu ya. Itu aku baru kali ini melihat. Oh bikin-bikin bukal ini kenapa. Itu tadi. Masih tidak tahu. Tapi aku satu harian disini loh. Oh jaga gawang. Apa. Kita kan buat acara. Quick count. Running. Oh running. Tapi kan reporter kita di lapangan melaporkan gitu kan. Ketika perhitungan suara. Enggak pernah kelihatan seperti ini gitu. Satu. Waaah. Emporianya ya betul-betul. Gak ada ketegangan. Maksudnya lebih edoy. Gak ada ketegangan dan persaingan. Maksudnya lebih edoy. Lucu gitu. Iya lebih-lebih edoy. Gak ada. Gak ada. 0-1 Ameen 0-3 Uuhuy Tapi bicara Uuhuy Komeng juga Player of the match saya Player of the match nya kan dia nih Saat ini kan Tapi sah itu ya Foto-foto seperti itu Suka-suka orang lah Berarti dia ibaratnya tuh Kan foto itu mungkin gak? KPU meminta sama kita Ya syaratnya itu ya Esok syarat dan ketentuannya Foto yang seperti apa Yang semenarik mungkin untuk Tampak muka lah yang jelasnya kan Mencolok sama Sama pemilih Nanti KPU Ketawa lah orang KPU nya semua Boleh yang kayak gini Gimana ya mas? Memang gak ada aturan Larangan ya seperti ini Tapi memang baru Mas Komeng yang seperti ini Bilih foto Sejarah pemilu Ya secara ketentuan kan Gak ada masalah kan Kalau pilih larang Ya itu aja kata Komeng kan Ya udah Ya udah jadi Agak cengang Nambil foto itu Ntar saya pas foto dulu Saya selfie Selfie Kayak Mr. Ben gitu dia Tapi gak menyalai aturan itu Kak Dia kan gak pake tutup kepala Tidak Tidak lazim Tapi tidak menyalai aturan Tidak menyalai aturan Tengok semua rata pake jas Senyum-senyum Itu jadi Poin value dia kan bang Jadi nilai lebih dia Ketika mencari perhatian pemilih Ya pembayangkan aja DPD Pemilihan DPD gitu Banyaknya kan Orang harus merekam Satu persatu mukanya Tiba-tiba dia di tengah muncul Dengan dicoblos aja gitu Atau mungkin lagi ke selebrasi Gini Mungkin orang berpikir ya kan Jadi selama ini Mendapatkan ini ya Lawakan-lawakan yang tak lucu Di DPR Anggota DPR kan banyak yang mencoba melawak Tapi gak lucu Nah ini betul-betul dari pelawak Gak kebayang nih Lagi rapuh DPR Komeng melawak Semua DPR kayak kayak Memang komeng dia akui Artinya dia ini pun nanti terpilih ya Dia akan berjuang Dengan apa dia Background di latar belakang dia kan bang Dengan seni dan budaya tadi Tapi menarik juga Gak ngebayangin Gak aku bayangkan ketika mau rapat Rapat apa Paripurna Gak kumpul lah semua ya kan Gak tau komeng lewat Dengan gak ada Jangan-jangan Men of the world Gak cindakan itu Komeng ya kan Iya iya bisa jadi Pas pelantikan seru itu bang Pas pelantikan nanti Seru itu Wuhuhi kan Kita gak tadi ngomongin komeng Peca lah peca ya Bola-bola Tapi gak itu kan ada kaitannya tadi Apa sih kan Kita gak tadi ngomongin komeng Komeng surat bola gak komeng? Gak tau ya M.U kayak gitu Kayaknya komeng M.U udah Ada tadi ngambung Tadi sebenarnya Oh gara-gara si Am bilang Uhuhi tadi Ya waktu dia bilang Uhuhi tadi Ya menarik lah Seru lah ya Pemilu kali ini Memang lebih enjoy Dibanding sebelum-sebelumnya Nah jadi bang Kapan ini bang? Belum tau ya Bola Piala Asia ini Sebenarnya Sebelum Piala Asia kan lebih dulu ini Kualifikasi Iya Kualifikasi Kualifikasi ke bulan Maret Ini Sebulan lagi ya Bulan depan Eh tapi puasa tuh Bertengahan Eh pas puasa Pas puasa Pas puasa Pas puasa Tapi kan main malam Udah berbuka Udah berbuka ya Jam sembilan mainnya Iya iya Itu lah gak pada sholat terawih semua Habis terawih kurasa yang main Bisa jadi Jam sembilan lah Biasanya jam sembilan Nah Tapi kayaknya Sedikit teredam Karena ada ribut-ribut soal Klub yang tidak Mau melepas Memang sejauh ini Masih Persija dan Borneo Yang keberatan Iya Diharapkan Biasanya kalau Persebaya gak keberatan Bang Dia keberatan itu kan Dia kan keberatan kan secara Ini kan Maksudnya belum secara tulisan Resmi Ada gak dia melayangkan keberatan Yang menyampaikan itu masih Thomas Doll Kalau di Persija Kemudian yang di Di Borneo tuh Asisten manajernya Kalau gak salah Iya Itu kan harus dibarengin dengan resmi kan Secara resmi manajemen Tapi kayaknya sudah Pasti Pasti gak mengizinkan Kalau Thomas Doll Yang ngomong itu Kecuali mungkin Sintayong ngomong ya Doll jumpalah kita Di 860 kita yuk Di warokop Tapi kita ngopi-ngopi Bisa ya Pendekatan gitu ya Bisa aja Jadi harapan apa Gimana Sintayong itu Itu yang kurang Lobi-lobi ya Iya Kedekatan sama pelatih-pelatih Bahasa kali Bahasa kali Kan bisa bawa JG JG Bawa terjemah ya JG pandi bahasa Inggris gak ya Pandi lah Cuman gak lepas gitu kan bang Gak lepas seperti gitu Gak pandi bahasa Korea juga Gak pandi bahasa Indonesia Jalan ini Benda Bahasa Inggris Jalan tengahnya Itu yang kelemahan Sintayong Sama ini Dia sekom kunang komunikatif Sama pelatih lokal Kalau pelatih lokal ini Istilahnya udah dirangkul Dari kawannya Semua sebenarnya gampang Tinggal calling aja ya Tolonglah Masih banyak pemain kau yang lain Atau misalnya Malah Nanti hari aja Pasti panggil Satu hari aja Panjang gitu lah Misalnya kan Jangan sampai panjang gitu lah PC-nya Nanti Seminggu-seminggu aja ikut ya Kan udah sering Kan bisa ya Bisa sebenarnya Semua itu kan Perkara komunikasi Nanti PSS yang gampang Tiket persawatnya Tapi jaga ya Satu warna aja Mereka mau direpas Masak Main-klaim banyak lagi yang lain Pendekatan aja semua Tapi karena dia memang Tidak komunikatif Sama pelatih-pelatih lokal Ini akhirnya jadi kayak gini kan Jadi dingin Dingin dan kaku Jadi hubungan ini Hanya antara PSSI Dengan klub itu aja Dan klub itu kan Hanya melihat Kalau kalender pipa Kami wajib Melepas Tapi kalau tidak Kalender pipa Kami gak bisa dipaksa Untuk melepas Jadi hubungan itu Jadi formil Kalau Sintayong ini Enak komunikasinya Kan jadi gak formil Kalau perlu lepas aja Tolonglah Dua bukti aja Dari keren dua aja Enggak usah empat Misalnya Sintayong kan empat tuh Orangnya Empat pemain Ada Ferrari Ferrari Si Ridu Si Ridu Dini Tripamungka Sperari Apa satu lagi Empat Mereka pasti jatuh empat Rio Pahmi Oh Rio Pahmi Satu lagi betul Kami dua jalan Rio Pahmi bukannya Persib Persib Ya Obe kanan Ya artinya Enggak perlu empat Dua pun boleh Dua aja lah ya Si ini sama si ini Oke Deal Oke Perkaranya Misalnya Tiga kan Enggak mau dilepas ya Udah lah Enggak usah Tiga Satu aja Yang paling bagus Bisa dia cari yang lain-lain kan Tambahan Misalnya Perkara ini aja ya Perkara Comat dari tim U-20 U-19 Bisa aja kan Ada yang bagus U-19 yang panjang Pemain baru Yang dari Sudan Sudan Mama sama bapaknya orang Sudan Lahir di Indonesia Warga negara Indonesia Oh tinggi kali badannya Baru umur 19 tahun 18 18 atau 19 gitu umurnya Tingginya Sampai 190 Bisa Ambil comat ini Satu Sama satu Tapi dia Masalahnya gitu Dia gak komunikatif Dia malah yang sama ini kan Ya pelatih klub pun slow aja lah Ya lah Karena gak ada upaya dia Untuk berkomunikasi Buat XOX KPSC juga kali ini Buat aturan Untuk membela timah Sekarang harus ada Wajib Gak wajib Cuman misalnya ada Catatan misalnya gini Untuk membela timah Wajib Dari momen Neforia saat ini kan Mungkin bisa menjadi nilai Apa ya Pertimbangan Bagi klub Ataupun pelatih kan Ini Indonesia loh Istilahnya kan Iya kan Pak Ini kan bawa Indonesia Bukan bawa Apa namanya Individu Ataupun Ormas Dan segala macam Jadi kalau kira-kira Predisi abang nih Bakal tetap Lancar atau gak nih Untuk Sintayong Untuk Buat Tim Biala Asia Berat Meneluarkan Komen Persib Persib oke Biasanya Karena PSS itu dekat Sama Masih Umuh Masih umuh Masih umuh Agak dekat Persebaya selama ini Sangat kooperatif Selalu melepas Dalam Berbeda dengan pelatih-pelatih lokal Bang Untuk memberi Memlepas Selalu beda Pemahaman Berarti Kalau pelatih lokal Silahkan Boleh Pakai aja Kalau Kalau Maksudku Kalau memang Dia Hanya Persija dan Borneo Yang menahan pemain Masih tidak masalah Sepanjang lain Misalnya Ada Ada siapa tuh Yang backnya itu Ada Asraf Jaki Asraf Kemudian ada Keepernya Paturrahman Borneo Si Patur Paturrahman Borneo Itu Gak dikasih Tiga Borneo Tiga Borneo Tiga Perti jam Perti jam Perti jam Tujuh Agak Ngeri-ngeri Sedap Sintayong Cumpet Bagot Gak dilepas Jenner Gak dilepas Struik Gak dilepas Cari penggantinya Yang susah Marcelino Marcellino Marcellino Di sana main Yang di sana Di abroad Marcellino Struik Jenner Habner Bagot Bagot Siapa lagi Sadir gak Sadir gak Di atas Oh ini Arhan Arhan Kemudian Kuateh Tujuh Sana tujuh Sana tujuh Sini tujuh Udah empat belas Empat belas ya Mohon ditarik Dari mana Empat belas Masih apalagi Udah tujuh Pemain Empat belas Pemain loh Yang tidak Tidak bisa memperkuat Dan ini pemain Utama semua kan Deadline nya kapan tuh Deadline nya Akhir Kalau pertengahan Maret Akhir Maret Itu akhir Maret Itu nama harus masuk Oh akhir Maret ya Bukan akhir Februari Maret Karena kan pertengahan Maret Mainnya April Mainnya April Mainnya April Untuk Piala Asia ini Mainnya April Untuk kualifikasi Piala Dunia Pertengahan Maret Oh beda ya Kalau ini gak masalah nih Mau dipakai atau gak dipakai Gak ada masalah Siapa Yang di kualifikasi Piala Yang di kualifikasi Pasti dilepas Gak boleh gak lepas Oh karena ini wajib ya Wajib Bahkan PSSI Itu bisa menonaktifkan pemainnya sendiri Gara-gara itu Iya Seperti Siapa itu Waktu di Waktu di Ipwich Ipwich Town Ipwich Town Ada rekannya Si Rekan Bagot Dinonaktifkan sama negaranya Gara-gara Sebagai pemain Ipwich Karena Ipwich Tidak memberikan Lampu hijau Untuk Apa Lama Istilahnya lama Lama Artinya kan terlalu Cawe-cawe kali tuh Boleh Boleh Secara Secara aturan Boleh Di nonaktifkannya Oh gitu ya Ya rugi dong Si Ipwich ini Membayar gaji Dan segala macam Ya enggak Gaji lah gak ini Gak pengaruh Memang Sudah di dalam Di dalam ini Itu berarti Untuk teguran lah ya Teguran ataupun Apa Sanksi Karena kan ketika Pra-piala dunia Ketika piala Apa bermain Itu Terutama Kualifikasi Itu kan liga berhenti Yang gak berhenti itu Pas piala Asia Gak berhenti Pas piala Eropa Piala Afrika Gak berhenti Hanya pas piala Eropa Yang berhenti Karena mainnya di Eropa kan Mainnya di Eropa Pas piala Eropa Mainnya berhenti Liga Kalau main piala Asia Gak berhenti Liga di Eropa Tapi harus Melepas pemain Sementara dia pun Perlu memainkan Makanya kalau Terakhir kan jadi Gak main dia dua-dua Gak main timnas Gak main di klub Gara-gara-gara Gara-gara dinolaktifkan Skill pun jadi turun ya kan Kan rugi juga Klub rugi Negara rugi Betul-betul Artinya ya Ditahan-betul Harus dicermati kali ya Habis Supaya gak main Ya mungkin Ada pesan apa mungkin bang Sebagai Pencinta timnas bang Untuk Persija dan Borneo bang Ya Gak tau Kali aja lah Ditonton Buka komunikasi Komunikasi Ini kan perkara komunikasi Cakep-cakep Pak Eric Misalnya Atau si Gak usah Pak Eric Saya cinta aja Atau si Aria lah Boleh lah Wokil Sama Esko kan Sama-sama SBY Duduk bareng lah Sama Pelatih-pelatih Tomas Doll Misalnya Siapa pelatih Pelatih Borneo Gimana nih Tolong lah Gak usah pun semua lah Empat dari kalian Dua lah Misalnya Ya kan dari Dari Borneo Satu aja lah Misalnya Yang penting Ada Kapal oleng kapten Ini bukan oleng lagi Udah terbalik Kalau 14 Gak bisa Karam Kalau kata orang medan Bang Macam betul Gak bisa dilepas Pemain Saksikan aja Menter Sapri Atau Noppa Gak bisa Mungkin dengan Coba Gak ada pemain Siapa Sementara Waktunya ini Masih sangat singkat Sangat singkat kan Kalau untuk membentuk Tim baru lagi Kalau udah 14 Gak bisa main Artinya Dia harus menambah Pemain lagi banyak Dan pemain ini Tidak dalam skema Dia semua Kalau yang ini Dimainkan 7 disana 6 lah Karena si Ronaldo kan Tidak masuk dalam Tim ini 7 lah Misalnya 6 Dari sini ada Rido Ada Ada Patur Rahman Ada Johnny Tri Ada Siapa lagi Itu kan sudah dalam Lingkaran dia semua Sudah Sudah enak Sudah tahu Gaya bermain dia Sudah apa TikToknya udah ya Maksudnya Tigi Takanya udah tahu Dia kan Permainannya Ya Jadi tinggal Nah Kalaupun memang Tidak ada solusi Tinggal telepon aja Siapa itu Pelatihnya Thomas Kalau misalnya Dapat itu tadi Pemain-pemain Tidak perlu tesi lama Sehari Seminggu aja Udah lah Seminggu aja Karena mereka Baru main Pial Asia Baru main Pial Asia Pelatih di klub juga Jadi masih Kalau aku sih Melihat Pasti ada solusi Pasti ada solusi Mungkin Pak Erick Tinggal kan Mungkin Pak Erick Lagi sibuk nih Belum fokus sekali Setelah ini Kan udah tenang Udah dapat Kira-kira Mau di pos Menteri apa Selagi-lagi Sibuknya sebenarnya Lagi melobby juga Lobby posisi Kalau posisi Tidak pasti Tetap ya Tetap pemain bertahan Oke oke Pelamaker Pelamaker ya Yalah Mudah-mudahan Sintayong bisa menyelesaikan Persoalan itu ya Bang Harapannya Nah ini kita udah Masuk nih Piala Champion Ini Bang Dari minggu lalu Lagi seru-serunya Ini kan Ini yang satu lagi Gerbong kedua Gelombong kedua Gelombong pertama Udah main semalam Loh beda pola lagi Ini sekarang Ini kan Kalau Liga Champion Kan gitu Satu yang lapan Mending minggu ini Oh iya Berarti ini Gelombong pertama Udah main ya Udah Semalam Madrid Kemudian Madrid kalah Menang Gantri 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 Rayu Palaikan Seri Liga biasa Liga regulat Kandang lawan Setidaknya Masih seri Barca Barca menang Menang Selte Pigo 21 Giron Yang kita lihat Nanti Kalau menang Makin pendek jaraknya Pendek Tinggal Benda 3 6-2 5-9 Kalau menang Kalau menang Kalau menang 5-9 Kalau kalah Atau kalau seri 54 Kalau gak salah Siapa-siapa Yang di 16 besar Besok ya Mulai besok Dini hari PSP lawan Dortmund Atletico Atletico Lawan Inter Eh kebalik ya PSP lawan Dortmund Tuan rumah PSP Kemudian Inter Lawan Atletico Tuan rumah Inter Porto lawan Arsenal Napoli Barcelona Dan Napoli Lawan Barcelona Agak seru Partai Sengit nih Napoli di klasmen Inter lawan apapun seru Inter lawan Atletico ATM Sama-sama Simon juga Satu Injagi Satu Digo Simon Simon Injagi pelatih Simon Injagi Inter Inter Sama-sama Sama-sama pernah Jumpa dia Adiknya Filipo 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 Injagi Pasti itu lebih Joss adiknya Lebih tajam Kalau jadi Pas jadi Pelatih Pas jadi pemain Abangnya lebih joss Gaya mainnya sama Bedanya Pas waktu Selebrasi aja Kalau Filipo Injagi kan Pas selebrasi dia Lebih Lebih kencang dia lari Pas selebrasi Ketimang pas bola Yang Yang dia Setiap nyata gol Terima bola muntah aja Padahal tap in Bola muntah Tapi Larinya Sekencang-kencang Pokoknya Dia tahu dia Mana mau menempatkan Posisi bola Mantul Ataupun ribon Tahu dia Justru itu yang Skill memang Sulit Betul Itu skill Skill alam Kalau ada Pemain kayak Injagi Di tim nasi Indonesia Semalam Bisa masuk selebrasi Maktar keberuntungan itu Dia bisa mengumpan dirinya sendiri Gimana Ngumpan dirinya sendiri Berarti diopernya ke gawang dulu Gitu kan Ke tiang gawang Dia dapat bola Bola kan Dia entah mau nendang Entah slip Atau entah skill Tendangnya gini Sekarang Gak ke gawang bolanya Kesitu juga Ke atas Maka kepala dia Jadi orang semua Udah jatuh Udah kecil Udah kecil lah Orang dianya Cep kan Kipun Udah buang badan Boleh 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 Pemberi Asis itu Bingung Kalau pencatatan Asis Dia asis Asisnya Dia sendiri Mumpan Untuk dirinya Dan Yang nyetak Gul Dia sendiri Juga Di Youtube Coba Dilihat Mumpan Dirinya sendiri Seru Untuk ditayangkan Ini Kita Tayangkan Gak berani Gak berani Bagus Di Bad Pas jadi pelatih Adiknya Lebih Lebih Joss Jadi juga Jadi pelatih Adiknya main Di mana Adiknya main Di Atlanta Pernah Lajiu Lajiu Tapi gak Se famousnya Si Filippo Sama-sama Masa Famous Tidak Di Grade Utamanya Tapi Memang Kalau Ital Ini Kuat Kali Nepotismanya Kakak Beradik Semua Yang masuk Di Siapa Maldini Maldini Dari Bapaknya Kakeknya Kakeknya Bapaknya Rosi Lagi Cesari Cesari Paulo Sekarang Anaknya 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 Paulo Maldini Kiper Tapi kan Ada Kiper Oh ada Dua Yang main DEC 9 Seharamnya Dipinjamkan Cuma Kayaknya Pas Generasi Ini Itu Gak Sehebat Dulu Ya Gak Ada Generasi Pemain Yang Setelah Bapaknya Kayaknya Sejauh Ini Gak Ada Yang Gak Gak G Sama Kayak Bisnis Abislah Celini Apa Gitu Gak 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 Anak Seperti Misalnya Anaknya Mas Loh Belum 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 Lampak Michael Apa Itu Yang Dipremio Dulu Dulu Dan Itu Bukan Menjadi Beban Yang Berat Bagi Generasi Selan Lebih Bapaknya Itu Halan Oh Halan Melebih Bapaknya Erling Halan Bapaknya Bapaknya Memain Yang Dipatahkan Kacanya Sama Sama Gak Dendam Sama Wike Dendam Sampai Mati Tidak Bermain Bermain Emosional Kalau Menunggulkan Luar Biasa Ada Dendam Tersendiri Bisa Bisa Jadi Halan Dipatahkan Maguire Biar Masalahnya Dia lagi Menunggu Dimana Roykin Ada Ada Bang Gomong Maguire Kemarin Dengar Hampir Kecelik Aku Dengar Ternyata AI AI Berbahaya AI Artificial Intelligent Suara Suaranya Diambil Nadanya Pak Prabowo Kemudian Disatukan Digabungkan Sama Temponya Felik Kalau Aku Gak Salah Felik Yang Permain Akustik Akhirnya Jadi Lagi Kalau Orang Yang Gak Paham Pak Prabowo Terus Dulu Ada Lagu Berarti Pak Jokowi Pidato Pidato Bahasa Mandarin Bisa Salawat Pak Prabowo Bahasa Arab Iklan Obat Najwa Siham Tapi Ahmad Itu Berarti Hoak Kali Itu Hoak Kali Hoak Makanya Kalau kita Enggak Hoak Cuma Aplikasi AI Memang Suaranya Mau miripin Muka Pak Emon Bisa Go Go Kilian Bape Kan Setau Kita Sekarang Kilian Bape Itu Arah Selentingan Selentingan Itu Kemudian Kemudian Sedikit Muncul Kemarin Ke Arsenal Padahal Masih Di Itu Memang Iya Karena Dia Sudah Katanya Sudah Mengirim Surat Ke PSG Yang Dia Tidak Akan Memperpanjang Kontrak Lagi Dia Mau Pindah Cuma Pindahnya Kemana Belum Yang Santar Sudah Ngirim Proposal Walaupun Tidak Sengotot Dulu Lagi Pak Peres Tidak Sengotot Dulu Lagi Kalau Mau Ambil Kalau Enggak Enggak Usah Yang Kedua Yang Disebut Arsenal Dan Sekarang Siti Sudah Mulai Mengganggu Tapi Yang Kutonton Kemarin MU Udah Mulai MU Udah Pake Baju Juga Tau Alasan Yang Lucu Yang Membuat Aku Akhirnya Fadar Apa Alasan Maguire Siapa Si Mbappe Mau Kemati Karena Katanya Dia Sejak Lama Mengimpikan Bermain Bersama Maguire Itu Dah Wah Itu Jadi Abang Terusuri Buka Komentar Komentar Bahasa Inggris Aplikasi AI Dia Berbicara Seolah Dia Sangat Antusias Suaranya Jelas Fabrizio Gesturnya Jelas Tapi Kalau Beda AI Itu Kalau Nampak Muka Orangnya Itu Bibirnya Tidak Sinkron Bisa Kita Lihat Kalau Kita Cermati Betul Itu Bibirnya Nggak Tapi Memang Nggak Nampak Natural Kali Kalau Di Aplikasi Itu Nggak Kelihatan Kali Tapi Tipis Tipis Suaranya Persis Bahwa Dia Bermain Di M Alasannya Karena Sejak Lama Dia Sangat Mendambakan Bermain Salah Itu Jadi Karena Alasannya Itu Membuat Awak Yakin Itu Hoke Dibilang Izin Cape Maguire Mungkin Itu Juga Ada Bisi Kesana Bang Tapi Ada Maguire Tidak Kalau Yang Pertandingan Paling Ini Selain Atletico Sama Inter Napoli Baru Napoli Paling Seru Porto Arsenal Seru Semuanya Tapi Seperti Ini Homeway Bang Pakai Pola Baru Liga Camping Pola Baru Melalui Agregat Pokoknya Menang kalah Homeway Berlaku Juga PSP Dortmund Skor Kira-kira Lagi Mana Lajo PSP Dortmund PSP Dortmund Borussia Dortmund Kayaknya PSP Masih Dominant Di Kandang PSP 1 2 0 2 0 2 Dortmund 2 0 Menang Dortmund PSG apa Cerita terbarungan PSP Bukan PSG PSP Nopen Belanda Belanda Kata Pak Edi PSP Oh itu Ayak Kalau Ayak Apa kata Ayak Jerman PSM Ini klub yang besar Pernah bermain Banyak klub hebat Pernah bermain Di teladan Bawang PSM Ayak Amsterdam Klub Jerman Mungkin Saking Saking Antusiasnya Kalau sekali Tidak apa Berkali-kali Berkali-kali Kata-kata Wali kota Bobby Soal Bangun Sadun Teladan Tahun 2045 Biasanya Pemain MU Kita Nonton MU Itu Begadah Pernah malam Ini orang channel Nanti 2045 Orang itu Yang begadang Nonton PSM Soan bersih Jadi Maksud Maksud Pak Bobby Karena itu Terlalu tinggi Bisa aja 2045 Mimpi 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 Bisa aja 2045 Persoalan 2045 Masih lama lagi Entah masih ada Lagi Tenggap Memang Getul juga Misinya Masa Aja Yang begadang Nonton Orang itu Ya kan Wajar Wajar Namanya Mimpi Gantungan Mimpi Setinggi Langit Walaupun Kadang Hujan Terat Seindah Apapun Mimpi Harus Terakhir Terakhir Cuman Cuman Mau bermimpi Kalo Nggak Awali Dengan Tidur Tidur Dulu Iyalah Katanya Yang di PSM Sekarang Tidur Tidur Ditidur Kan dulu Tidur Kan dulu Biar Memimpi Habis itu Bangun Pas bangun Rupanya Tidur Tidur Jadi kalo Takut Bermimpi Jangan Tidur Bergadang Terus Oke Bang Jadi PSPN Open Inter Atletico Perwakilan Atletico Sedang Tidak Baik-baik Saja Di Tapi Tapi Tidak Ngerti Tidak Atletico Tidak Tidak Bagus Tapi Bagus Bagus Unpredictable Simon Tidak Tapi Memang Kalau Atletico Lawan Matip Selalu Bagus Karena Rifle Ini Rifle Rival Tetangga Tetangga Rival Tetangga Sama Everton Lawan Liverpool Ini kan Istilah Sama Apapun Yang Terjadi Lawan Liverpool Bagus Persaingan Madrid Dengan Dengan Apa Yang Real Madrid KW Sama Tetangga Tetangga Beli Mesin Cuci Kawan Kedinginan Kepanasan Beli Tetangga Beli Mobil Dia Yang Masuk Mobilan Bulan Saking Gak Terima Ya Apa yang bisa Disimpulkan Atletico Aku Menang Inter 1-0 Inter 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 Main di Inter Tuan rumah Saat ini Bisa 21 20 Karena 21 Karena Bukan Ngadapin Madrid Bukan Kalau Ngadapin Madrid Bahaya Porto Arsenal 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 Menang Menang Selalu Menang 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 Arteta With Trust Inilah Hasil Kita Percaya Proses Kata Supporter Arsenal Hasil Belagangan Percaya Proses Kalau Untuk Arsenal Kalau Untuk Timnas Enggak Banyak Supporter Kalau Untuk Klub Dia Percaya Proses Untuk Timnas Enggak Padah Arteta Sudah Memegang Arsenal Sejak 4 Tahun Kalau Enggak Salah 4 Tahun Tahun Keempat Dan Di Tengah Musim Bagus Bagus Terus Pertengahan Yang penting Dekat Yang penting Dekat Bisa Dikejar Ini kan Sekarang Kejar-kejaran Terus Menangnya Luar biasa Semalam Banyak 4 Sebelumnya 6 0 Sepede Saya diri Aku kira Masih Arsenal Arsenal lah Dominas 20 31 Di kandang Siapa Di kandang Porto 21 Menang Arsenal Aku 20 Bang Arsenal Arsenal Karena track Rekam Perform Dia akan Bagus 1 0 Biar ada Penyeimbang Biar ada Penyeimbang Apa ya Bukan Bukan DNN DNN Kalau FC Porto Kan Sering Ada DNN Lagi Champion Porto Porto Ini termasuk Di antara Apa Namanya Klub Di Eropa Yang paling Sering Kalah Mencatat Kekalahan Di Liga Liga Champion Dia Masuk Rekord Rekord Jawa Di awal Jose Tapi Siapa klub Yang paling Sering Kalah Di Liga Champion Tahun ini Enggak Sepanjang Masa Enggak Menang Yang paling Sering Menderita Kekalahan Liga Champion Enggak Tau Lermadid Loh kok Bisa Dia Kalah 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 Tapi Kalah Terus Lermadid Itu Sejak Ada Liga Champion Sampai Hari Ini Itu Enggak Pernah Absen Satu Kalipun Enggak Pernah Absen Satu Kalipun Dan Dia Juara Sebelas Kali Cuma Yang Di Luar Enggak Juara Kalah Malah Dia Enggak Enggak Absen Ya Karena Keporto Misalnya Tahun Ini Masuk Tahun Depan Enggak Masuk Masuk Terus Selalu Di Liganya Itu Tapi Dikualifikasi Sama Penyisian Itu Mungkin Bagus Terus Bang Itu Baydata Ya Artinya Dibayarkannya Walaupun Banyak Yang Banyak Kalah Tapi Dia Bayar Dengan Banyak Kalah Banyak Menang Juga Oke Buam Apa yang Buam Bisa Simpulkan Satu Lagi Napoli Barca Napoli Masih Dipegang Barca Lagi Anjol Barca Main Di Napoli Barca Baru Menang Semalam Tipis Tipis Saja Barca Para Supporter Barca Sudah Empat Kalau Orang Betawi Bilang Empat Sama Permainan Barca Pelatih Sapi Hernandez Sapi Pelatih Masih Sawa Law Ini Bakalan Jadi Penerus Ini Sekarang Jok Jok Kini Siapa Pelatih Yang Menangani Liverpool Setelah Klopp Pergi Sapi Alonso Paling Atas Jangan Terbali Kalian Bukan Sapi Hernandez Agak Mirip Sabi sama Sabi, bukan B sama B aja. Jangan salah ya, bukan Sabi. Sabi, Hernandez. Satu Sabi, Hernandez, satu Sabi, Alonso. Kurang berkembang dengan permainan Barca. Tapi memang terpuruk ya semenjak tinggal Messi itu. Enggak ada aura kemenangan. Mereka reboundnya enggak cepat. Tapi enggak juga. Peninggal Messi kan juara sekali kan. Juara sekali juga. Tapi bukan masa si Sabi kan? Sabi juga. Makanya Sabi stress di Barcelona. Di Barcelona harus juara. Wajib juara. Minimal tahpiala-piala apa aja. Minimal juara. Karena dia didatangkan ya karena dia juara terus kan. Ini bukan ahli surga semua. Bukan kayak Arsenal ya? Supporternya. Kenapa? Enggak pernah puas. Enggak pernah bersyukur. Enggak pernah bersyukur. Enggak pernah bersyukur. Enggak bersabar. Enggak kayak supporter rasional. Itu supporternya ahli surga semua. Bersabar dan? Bersyukur dan bersyukur. Dan bersyukur. Apapun hasilnya bersyukur. Kalau kalah bersabar. Dia percaya dengan proses. Dia percaya dengan proses. Cocoknya dipindahkan semua. Supporter rasional itu jadi supporter tim nasi Indonesia. Atau itu dibanding lah. Enggak jadi supporter rasional ya kan. Cuman sih bisa sesabar ini gitu. Jadi ngomong-ngomong sabar dan gak sabar nih. Ke satu jam nih bang. Oh. Enggak sabar nih. Moga kamar mati. Kesimpulannya. Ada minta telepon. Minta. Udah kita silent. Udah kita silent dulu. Karena banyak kali minta makan gratis. Karena menang Pak Boho ya kan. Oke lah Triveners. Berakhir kita pada tepas kali ini. Jadi kesimpulannya kita bang. Dengan kesimpulannya. Dikasih lah. Dikasih lah izin-izin. Iya. Banyak-banyak ngopi. Banyak-banyak ngopi. Banyak-banyak ngopi. Bayo ngopi lah sama. Pelatih-pelatih. Bos-bos klub. Biar cair. Suasanya. Cuman modal kopi aja ya kan bang. Kopi. Jadi kalau ada persoalan seperti ini gampang. Gampang kasih solusinya. Kalau selain kopi di Korea apa yang terenal? Apalah. Soju. Mbak Wan. Soju. Tipang semua. Dikasih Soju. Di rumah ya. Kopi-kopi kita. Dikasih Soju. Campur susu. Ini kan. Koyong lah ya kan. Saking koyongnya okelah. Setuju. Pas harinya. Susunya. Piksara itu Pansudin juga kan. Apa itu? Pansudin. 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 Bisa ini kan. Oh iya enak. Oh iya goreng kan. Iyalah. Jadi kesimpulannya banyak-banyak ngopi lah ya kan. Oke. Tribuners. Sambil kita minum kopi kita akhiri. Episode kali ini kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.